Setiap hari kasus COVID-19 terus bertambah, menyerang siapapun termasuk ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oleh karena itu penting bagi para ibu hamil dan juga menyusui untuk menjaga protokol kesehatan. Virus corona bisa menyerang siapa saja termasuk ibu hamil dan menyusui. Meski demikian, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, saat ini masih dilakukan penelitian untuk memahami dampak infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Merujuk kepada data yang kemudian disampaikan oleh RSKI Kota Bandung, mengatakan bahwa sepanjang 2021 ini, mulai dari Januari hingga Mei lalu, sudah ada sekitar 2.800 ibu hamil yang melahirkan di tempat ini. Data menunjukkan 558 suspek atau diduga terpapar virus corona, namun dari hasil pemeriksaan lebih lanjut, 45 persen diantaranya atau sekitar 244 ibu hamil itu dinyatakan positif COVID-19. Sebetulnya, WHO sudah menerbitkan panduan bagi ibu hamil untuk melindungi diri dari paparan virus. Di antaranya seperti yang kita lakukan saat ini, mulai dari mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal lain yang sebaiknya dilakukan ibu hamil adalah menggunakan masker, hindari aktivitas fisik seperti senam hamil yang dilakukan dengan banyak orang, kemudian perhatikan gejala tertentu, serta lakukan pemeriksaan secara rutin dengan dokter kandungan. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan agar ibu tetap menyusui di tengah pandemi asal dengan sejumlah protokol, seperti mengenakan masker, cuci tangan sebelum menyentuh bayi, hingga memanfaatkan donor asih. Perawatan ibu hamil saat positif COVID-19 sama dengan yang lainnya, seperti diberikan obat, vitamin, afirmasi positif, dan isolasi. Ia menyarankan jika ibu hamil terpapar virus corona, perawatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan adalah pilihan terbaik, karena di VASKES perkembangan pasien bisa terkontrol. Petugas kesehatan bisa melihatnya, misalnya saja dia mendengarkan bunyi jantung bayinya, apakah bayinya sehat atau tidak, bagaimana keadaan ibunya, tensinya, saturasi oksigennya, suhunya, dan sebagainya. Kita berharap seperti itu. Bagi ibu menyusui yang positif COVID-19, dianjurkan tetap menyusui bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan, diparangi dengan penyembuhan sang ibu dari paparan virus dengan arahan dari fasilitas kesehatan.